oke setelah kita menerapkan respon json ya untuk dekoratnya sekarang kita coba perbaiki ya respon dari ini ketika error ya itu terjadi error disini kan masih ini status code error dan mesinnya apa sedangkan yang lain itu untuk format respon jsonnya itu ada status status code message dan value-nya apa gitu sedangkan ini belum di custom ya Nah sekarang kita custom atau kita rapikan lagi di sini bagian apps ini saya buat lagi folder baru ya dengan nama yaitu error aja error kemudian buat file baru dengan nama error hander sini langsung sebuah modul export yaitu sebuah function parameter pertama itu yaitu error kemudian kemudian kalau itu request request kemudian parameter pertama ketiga itu untuk replay disini kita cek dulu ya cons dulu sebuah status jika status dari error.status tidak ada maka defaultnya saya kasih dengan error kemudian untuk status code didapatkan dari error status code kalau tidak ada defaultnya 500 kemudian untuk message-nya jadi error dot message kalau tidak ada defaultnya internal server error lalu sini kita reply menggunakan directory reply ya yaitu respon json yaitu status kemudian status code lalu message-nya ini ya untuk custom dari error handernya disini kita buat lagi di folder error ini index ya untuk menampung semua file error hander kita gunakan modul export yaitu diisi dengan error hander kita dapatkan dari required yaitu dari error handernya nah seperti ini ya sekarang baru satu ya nah sekarang di bagian index kita daftarkan dulu ya karena ini global error hander jadi kita daftarkan sini kita dapatkan ke apps ke set error nah disini kita daftarkan ke apps ke set error nah disini kita daftarkan ke apps ke set error nah disini kita daftarkan ke app seperti ini ya sekarang kita coba tes dulu ini kan status code error message-nya sekarang kita coba tes dan sekarang reformatnya sudah berubah ya ada status status code message-nya apa dan payload-nya 0 ya karena disini atau saat ini ya bagian custom dari error handernya tidak mengirim payload-nya disini jangan maaju ya jangan